Halo guys welcome back to my channel kali ini aku bisa kalian bisa lihat kita lihat-lihat dulu 757 ya ini pesawat jarang aku pakai bisa kalian lihat livery livery nya aja belum ke download ya kan Nah sekarang kita pakai yang generic aja Nah kita bakal tes aja ya karena udah mau update gitu ya udah ada update-nya malahan kita ke Jakarta aja deh eh tapi yang Open runway 25 Singapura aja deh ke Singapura wiskindia Sierra 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 kita ke yang deket runway nya aja Oke kita kesini kita langsung di casual aja jangan di expert nah kita mulai nah jadi kita bakal tes gitu ya lihat perbedaannya yang dulu sama yang udah di update gitu ini masih yang dulu nanti setelah kita selesai tes ini kita langsung update ke yang barunya up bagaimana perbedaannya gitu ya Oke ini sudah masuk kita kalibrasi Iya kita langsung lihat aja terganti ke siang dulu Oke sip nah ini dia 757 200 yang dulu ya yang yang ya yang belum di update gitu tuh tempelan doang bisa kalian lihat tuh ya kayak gini wadaw ini pesawat underrated banget sih aku aja jarang banget pakai ini nah ini kayak gini ya kokpitnya wah ini banget sih kurang banget gitu kan ya kita mulai aja langsung nyalain semua nanti kita lihat perbedaannya sama yang baru ya sip kita bakal cek ini dulu oke sip fuelnya udah nggak terlalu banyak kita cuma bakal pattern aja disini nyoba flight ya mohon maaf aja kalau misalkan oke kita ke WSS ya betul mohon maaf aja kalau kalau ya hard landing atau apapun ya aku nggak biasa pakai pesawat ini gitu ya jadi ya maklumnya aja gitu oke kita nggak usah bikin flight plan kita bikin ke IF assistant aja karena tadi aku langsung masuk IF aja gitu ya oke semua sudah kita coba cek bagian luar tadi kan bagian cockpit ya kita coba bakal cek kayak bagian engine nya gitu ya oke kita lihat nih engine nya oke ini ke engine nya yang lama ya yang belum di update tuh kayak gitu ya enggak ada baling balingnya gitu kan oke kayak gini ya bagian luarnya Hai ke langsung aja kita bakal mulai pushback sekarang kita sambil starting engine kita denger suara engine engine nya ya yang belum di update sila kayak gini nih suara starting engine nya ya kalau sekarang masih belum kedengeran sih masih satu persen tuh tertunggu aja Oke disana ada yang pakai 320 ya Oke kita langsung aja menghadap ke runway Oke udah mulai 5% seharusnya udah mulai kedengeran nih tapi belum juga nih bentar setelah gini kayaknya nih Oke udah mulai ada kedengeran ya kita dengerin dulu sambil aku pushback juga nih ya hai 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 oke itu udah starting yang langsung kita kecilin aja dikit yang terlalu berisik ya kan cuma pengen denger aja masih default banget biasa gitu ya itu emang kalau starting engine pesawat yang belum diganti suaranya emang gitu-gitu aja sih suaranya semua pesawat sama gitu Oke kita langsung aja arahin ke arah runway nya oke cukup parking brake on dan flaps 5 degrees ya mulai starting yang satu lagi waduh kokpit nya kita taksi ke runway to all right oke to all right sip kita tinggal tunggu engine aja ya kita tunggu nih Hai ke masih belum juga oke udah tinggal dikit lagi nggak apa-apa ya iya sudah sepertinya langsung kita mulai taxi ke runway nya tinggal jalan dikit aja oke maju perlahan berat banget dah masih baru satu note biasanya kalau pakai Airbus 320 atau Boeing 737 dengan semacamnya gitu ya ini power udah 25% tadi udah 20% tapi tetep berat gitu waduh berat engine nya kayaknya kurang powerful atau gimana gini ya soalnya kok nggak jalan lagi gitu pelan gitu pelan banget nih jalannya oke tinggal dikit lagi kita hold short kita langsung aja jangan nggak usah berhenti langsung kita take off remaining in the pattern kalau karena kita cuma mau puter ya nggak mau to party sip kita mulai line up aja langsung powernya udah 18% 13 knot oke mulai kita belokin oke kita lurusin ke runway nya oke kiri lagi dikit kiri lagi dikit sip oke langsung aja kita nyalain landing light kita mulai kita mulai kita mulai naikin power sip 85% kayak biasa oh ini kenceng kali 75% aja ya oke 80 knots 100 knots singapore chunggi unicom malaysia 230 oke langsung aja rotate gitu sip kok kira masih ini lagi dikit lagi oke oke gear up untuk take off kali ini not bad lah ya tidak terlalu ya masih biasa gitu ya take off emang oke kita sekarang nyalain autopilot nya ya wih VUS nya 4000 udah nggak terlalu ini loh nggak terlalu tinggi aku tapi VUS nya ini banget ya wadaw 4000 loh sip oke itu ada yang mau take off kita kurangin dulu VUS nya wah gila langsung 4000 biasanya aku segitu aja cuma 1000 ya 2000an ini 4000 gitu langsung tinggi banget cepet banget naiknya ya oke kita langsung masuk aja ke crosswind ke dari runway 20 ride ride crosswind lebih tepatnya oke kita langsung aja cepet cepet nanti kita ketemu lagi di final nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika temen sudi bercę transport dicer 龍 temen dit Oke guys kita to hike sekarang ya Aku gak pake GLS biarin lah ya Kita coba visual aja Kita tadi juga agak lewat beloknya Nah gimana lah Yaudah kita langsung aja Sekarang lagi desain Di VS 1000 lebih Kita agak turunin lagi aja Biar lebih cepet turun ya Speednya udah 143 ground speed Oke udah lewat 100 feet Ini kayaknya masih bisa kungsi Ya tes aja gitu ya Kita nyoba aja gak terlalu gimana-gimana Mbak Amat gitu Oke Ini menurut itu Papi lightnya masih too high Masih putih-putih warnanya Iya kita mulai mendekat Masih agak nungking ke bawah aku Ini juga udah Pusawatnya agak perlu diturunin ke bawah gitu ya Kayaknya tadi juga mau 700 Ini kalau biasanya tuh mesti agak diangkat malah dikit gitu Oke ini udah mulai berkurang aku ini-ini ya Vertical speednya Oke 100 Papi light udah merah putih 50 40 30 20 Flare Touchdown Aduh terbang lagi ya kan Oke Wah hard dong Dalam pertamanya kayaknya udah lumayan tuh Gak terlalu hard Oke Reverse Oke cukup Wah udah 40 knots aja Reverse nya cepet banget dah Oke Kita Sudah menara Dan Sekarang kita bakal Naikin flaps dan Spoilers nya ya Flaps up Spoilers retracted Retracted Oke Kita langsung exit runway aja Kita jangan lupa mati lampunya Oke sip Kita exit runway Dan Ya kita terus aja Masuk exit dulu Depanan baru kita ini ya Clear of all runways Dan depanan baru kita matiin lampunya Oke Kita berhenti disini Rem 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 Oke Parking break on Lampunya kita matiin Dan Kita langsung aja Selesaiin dulu Nanti kita ketemu lagi di versi barunya Oke guys Sekarang kita udah update ya Dan ini udah keliatan nya New 757200 26 livery Sound dan lain-lain semuanya udah di update ya 757 Oke Kita langsung aja open Kita mulai man Ya kita Nunggu dulu Oke Sudah masuk Dan Kita langsung aja mulai Dari flight online Oke Kita lihat Livery nya Apakah Berbeda Nah Udah ada Air China dan lain-lain ini Fix ada yang baru kan Kelihatan lah ya Dari yang tadi Bisa keliatan Banyak Udah Perbedaan ya Ini lebih banyak ya Livery nya sekarang Dan Gambarnya belum muncul Kita coba lihat dulu yang lain Coba kita lihat Air China Coba ya Wah Oke Kelihatan banget Udah di update ya Sip Kita pake generic aja Kita Coba pattern lagi aja lah ya Di Singapura lagi Di tempat yang sama Tadi kita disini ya parkirnya Sip Sekarang kita langsung mulai aja Kita tunggu loading Apa perbedaannya Mari kita lihat aja Masih downloading aircraft Kita tunggu aja bentar ya Oke 90% dan Oke Udah 100% Kita tinggal nunggu loading Your flight nya Dan kita lihat Sebagus apa sih 757 yang barunya Gitu Oke Masih loading your flight Ayo Oke Udah masuk dan Kita langsung aja Mulai Kokpit Oke Ini ada Udah bisa dinyalain lampunya Jadi kita coba lihat dari malem dulu nih Kokpitnya Mana nih Belum nyala Nah Wih keren nih Keliatan lah ya Udah bagus Tadi mah Mana bisa nyala-nyala begini Gelap semua tadi mah Aduh Oke Coba kita langsung aja Ganti ke siang Biar tetap Lebih jelas ya Sip Nah Inilah kokpitnya Yang udah di update ya 757 200 Oke Sekarang mari kita lihat Kabinnya Kayak apa ya Kabinnya Wuh aduh Kita mau ceritanya Dari depan dulu nih Oke Kita buka pintunya Ini one left ya Kita buka Wih dih Iya Oke Sudah terbuka pintunya Langsung aja kita mulai masuk Dan disini langsung di Ada tulisan Welcome on board Enjoy your flight Oke Kita langsung masuk Lihat kabinnya Wih dih Udah ada kabinnya Apakah full kabin Atau cuma depan aja Kayak Boeing 777 Oke Kayaknya udah full kabin sekarang ya Oke Udah mantep nih Sampai ke belakang Udah full gitu ya Kalau 777 kemarin kan Gak sampe Full gini Cuma di depannya aja Oke Ya Udah mentok Abis Sip Bagus lah ya Dan Kita coba sekarang Keluar Ini pintu For right ya Oh iya For left For left Nah oke Kita langsung buka pintunya Dan kita Keluar Oke Tadi kita lihat Apa lagi Engine Engine Kita sekarang Lihat engine nya nih Coba kita lihat Oke Udah terlihat Jelas Perbedaannya ya Dari yang tadi Kalau kalian mau lihat Yang tadi Bisa dimundurin aja Videonya Ini udah Kelihatan lebih bagus ya Jelas sih Jauh Perbedaannya Dan Ya Kita bakal lihat Apa lagi nih Dalam kabinnya Oke Oh iya nih Ada layar Sekarang kan Yang tadi Kayak gitu Kayak gitu Sama tulisannya Welcome on board Enjoy your flight Dan Ini yang aku paling suka Nanti kita Kalau masukin flight plan Ketahuan kita Dimana ada tulisannya Enjoy your flight 2 Kemana gitu Sesuai nama bandaranya Ini kan aku barusan Pasang ke canggih airport Langsung ada tulisannya ya Wah Banyak ternyata TV nya Di setiap Ini ada ya Oke Disitu paling depan Dan disitu juga ada Pintu masuk Dan ini dia Kita kembali ke Cockpit ya Cockpit nya Wih dih Oke Kita kembali ke Kamera captain Dan kita bakal Langsung aja Mulai Eh tadi itu Wah Ada jendela di captain Lo kali ini Mantap banget Dah Keren banget nih Oke kita tutup lagi Dan sekarang kita coba Buka semuanya ya Oke kita buka Sebuah pintu Wow Oke Mantap banget nih Animation door nya Udah keren sih Tinggal kita Nunggu ada ground service Aja nih Makin keren lagi Kalau udah ada ground service Iya Oke Itu ada satu pintu Nomor 3 ya Yang ini Yang kebawah Dan sekarang Ada dua pintu Cargo Kemarin tuh Cargo Cargo door Yang kedua-duanya Langsung ngebuka Sekarang ada yang di depan Ada yang di belakang Dibedain Bisa kita buka Salah satu aja Oke lah Mantap nih Udah lebih bagus lagi Berarti nanti Update selanjutnya A330 990 Eh 900 A330 300 900 Semoga juga dikeluarin Ya Nah itu berarti Seharusnya harus lebih bagus Dari ini dong Ya kan Oke Kita udah tutup semua pintu lagi Dan kita langsung aja Mulai tes flight nya Oke Kita nyalain Navigation light Beacon light Kita nyalain semua dulu deh Tes Tes light nya semua ya Navigation sama beacon Kayak biasa ya Itu di atas Navigasi di samping Oke Strobe light nya Di atas ternyata yang ini ya Bukan di bawah Oke Landing light nya Seperti biasa Di situ Di pinggir sayap Sama di roda Depan satu ya Oke Semua sudah Dan Kita check flaps nya Ini dia Kayak gini Flaps nya Oke Mana nih Iya Flaps nya nih Lagi turun Kita coba lihat Dari atas aja nih Dari Kabin Ceritanya gitu ya Oke Lama juga ya Turun flaps nya Udah berapa lama nih Dari 0 Ampe paling Ampe 30 derajat Berarti cukup Panjang Perlu waktu yang lama ya Dan ini dia Spoilers nya Flaps nya masih belum selesai juga Kita coba lihat Lebih dekat Spoilers nya ya Oke Begini Udah lumayan bagus lah ya Iya Oke Flaps nya sudah Dan Kita coba Flight spoilers Sip Dan kita Retracted ya Eh salah Spoilers Retracted Oke Kita naikin Flaps nya lagi Oke Cukup bagus ya Udah jauh beda lah Dari yang dulu Ini Udah Jauh Jelas Jelas Lebih jauh Jauh banget Bagus Cuman Ya aku Belum bisa bawanya Karena aku juga Bawa 757 Selama main EF Baru berapa kali Paling cuman Ya Gak lebih dari 20 kali sih Kayaknya Soalnya di real life Juga Gak pernah Ligiat aku gitu loh Iya Jadi gitulah Jarang Kita langsung aja Sekarang mulai pushback Jadi ya Maklumi aja Ntar kalo gak bisa Bawanya ya Baru beberapa kali Bawa pesot ini loh Baru pengenalan Nama dia Oke Kita udah mulai pushback Dan kita dengerin Starting engine nya ya Seperti yang tadi Seperti apa Perbedaan suaranya nih Oke Jauh banget Keren banget Suaranya Tadi ada gitu Aduh Keret aja pokoknya Mantep lah Oke Sekarang kita Pushback lagi Ke arah runway nya lagi Dan kita mulai Starting engine yang satunya Kita mulai kecilin Karena kan udah denger ya Tadi Suara Starting engine nya Wah Ini Mantep sih Suka sih Suka gitu Tapi Dulu tuh Jujur aja Gak suka Sama moncong Kepalanya tuh Kayak aneh aja Bentuknya gitu Kayak kurang Kurang gimana gitu Kurang banget Gak tau lah Pokoknya Kayak Gak enak aja Dilihat gitu loh Dulu Ya sekarang Karena ada update juga Ya udah lumayan Udah keren lah Makanya Ya mungkin Dulu juga Underrated Banget sih Pesot ini Gak tau sekarang Setelah update Apakah Bakal mengikat Penggunanya Matekat Rift 7 Coba aja Nanti kita Lihat ya Oke Kita mulai Langsung aja Taxi Ke runway nya 20R Dan kita Mulai Coba Pattern lagi Semoga Landing nya Tidak kayak Tadi Aduh Delek Hard banget Tadi Belum tahu Caranya Landing yang Baik dan benar Pake Pesot Ini Oke Kita taxi Lagi Dan Masih Lumayan Berat Tapi gak Seberat Yang tadi Kayaknya Masih Lebih Mending Oke Kita langsung Aja Calibrate Dan Persiapan Untuk Take off Iya Kita langsung Aja Take off Remaining In the pattern Kita langsung Nyalain Swap light Dan landing Lines Dan kita Langsung Line up Aja Ke runway nya Oke Oke 15 knot Kita tambah Lagi Power nya Oke Kita berbelok Dan Kita lurusin Lagi Dengan runway nya Dan Langsung Take off Aja ya Oke Kiri lagi Dikit Dikit lagi Sip Udah lurus Langsung aja Kita mulai Naikin Power nya Dan Kita Mulai Take off Tadi 75 ya 75% Sip 60 80 Nuts 100 100 Nuts Oke Dikit lagi V1 Rotate V2 Wadaw Wadaw Miring Miring Naikin Naikin Lagi Oke Positive rate Ayo Naikin lagi Gear up Oke Wehe Langsung Ke bawah Gitu Loh Aku pakai Kamera ini Luar Langsung Gejeng Terang Gero Gio Oke Kita lanjut Lagi Naikin Iya Kan Ini Lagi Turun Lagi Oke Sekarang Lanjut Dulu Climb nya Iya Oke Kita luruskan Kita Belok Kanan Langsung Aja Dan Kita Ketemu Lagi Nanti Was Final Oke Guys Kita Sekarang Udah Pakai YLS Kali Ini Yaudah Kita Udah On Glide Dan Kita Mulai Turun Dan Belok Kita Kelewatan Lagi Duh Cuman Ini Aja Masalahnya Kelewatan Ini 500 Oke Kita Lurusin 400 Dan Oke Kita Udah Lurus Oke 300 Dan Udah Lurus Tinggal Kita Pertahankan Aja Glide Slope Kita Mulai Ketenggian Kita Turunin Oke 200 200 Oke Glidenya Sip Dapet Lagi Dikit Lagi Wah Kita Telo 100 50 50 40 30 20 Flare 10 Lending Spoiler Extended Oke Langsung Kita Reverse Aja Aduh Aduh Hard Landing Banget Ini Pasti Aduh Saya Belum Bisa Bawa Aja Perlu Tutorial Oke Flare Tahan lama Banget Flare Nggak Turun Turun Loh Udah Turun Turun Loh Udah Turun Turun Loh Biasanya Wah Enak Mati Flare Turun Pelan 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 Walaupun Udah Logik Udah Disansion Iya Oke Udah Kelebihan Si Reverse Udah Lah Ya Ini Kameranya Juga Kebawah Sih Jadinya Dulunya Kan Agak Ke atas Masih Lepas Lepas Spoilers Retracting Singapura Canggye Unicom Red Knight 006 Victor Alpha Is Clear Runway Sudah Kita Tinggal Dikit Lagi Depanan Lagi Dikit Kita Rem Perlahan Pelan Pelan Oke Kita Berhenti Disini Oke Oke Kita Cukup Dengerin Suara Engjinenya Kalo Cool Oke Sudah Cukup Kita Turunin Iya Parking Brakenya Jangan Enggak Kuat Tuh Ya Oke Kita Sampai Sini Dulu Tes Flight Kita Selesai Dan Kita Akan Lanjut Flight Aja Nanti Full Flight Nanti Pakai 757 Di Video Selanjut Sampai Ketemu Lagi Nanti Di Video Selanjut Dengan 757 Yang Barunya Sekian Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Yang Udah Nonton Video Review 757 Bye Bye Be Abone 10 30 32 32 Sub indo by broth3rmax